Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Ini seenaknya hati. Tuh. Macet karena pertigaan. Terima kasih. 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 Masar Dukun Oke, kita sudah melewati Desa Yang kecamatan Bunga Sekarang masuk kecamatan Dukun Di sini ada SMK Kita akan coba masuk ke SMK Ini ada SMK Mas Kumambang Oke Mas Kumambang Oke, Sobat Sekarang kita di SMK Mas Kumambang I Akan mencari siswa yang kurang mampu Untuk diberi bantuan Untuk Oke Oke, Sekarang kita mau mencari Si Guru atau Kepala Sekolah Sekarang kita mau masuk ke Ruang Kepala Sekolah Semoga Assalamualaikum 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 Silahkan Pak Ini Pak Sehat Sehat, Alhamdulillah Silahkan Ya, makasih Pak Ini cuma Silaturahmi aja Sekalian Tadi jalan-jalan Daerah Daerah Pantura Kebetulan Melihat SMK Mas Kumambang I Gini Pak Tujuan kami Jalan-jalan Sekaligus Apa ya Ada sedikit rezeki Gimana Akan kami sumbangkan Untuk Siswa Yang kurang mampu Di Lembaga Nah, kebetulan kami tadi Lewat Kami mampir Tuh Kira-kira Disini ada enggak Pak Siswa yang Apa ya Yang Yatim Atau piatu Untuk menerima Bantuan Alhamdulillah Selamat Terima kasih Berkunjung ke Sekolah kami Insya Allah Ini mungkin menjadi Barokat juga Buat sekolah kami Kalau di SMK Sebenarnya Pak Itu Anak yang Menengah Kebawah Dan memang Di Kami ini Ada beberapa Siswa kita Yang Ya Netabenya Memang Kurang mampu Kemudian ada juga Yang Yatim Dan memang Ada Berapa kemarin Juga Ada yang Orang tuanya Bahasa kita Dikah bundut Pak Ya Insya Allah Ini Belian Anaknya ini Termasuk Dari golongan Yang kurang Sangat Bahkan Sangat kurang Mampu Sekali Alhamdulillah Yang penting Niat sekolahnya Itu ada Kemauannya Juga ada Juga ada Janganlah tetapi Kita Kita bimbing Yang kedua Kami sangat Terima kasih Sekali Ini atas kedatangannya Ini Pak Ya Meskipun Bagaimanapun Rangkah Dalam Meringinkan Beban Anak-anak Ini Sangat-sangat Dibutuhkan Sekali Pak Ini Mudah-mudahan Mudah-mudahan Apapun Nanti yang diberikan Kepada anak kami Terkait dengan Bantuan Atau apapun Insya Allah Ini menjadi Salah satu jalan Perberikan Lebih baik Nantinya Amin Yang kami harapkan Gitu Pak Supaya Teman-teman Atau anak-anak Di Gresik Khususnya itu Menjalankan Apa ya 12 tahun Apa Wajib Wajib belajar 12 tahun Nah itu ya Jadi SDM nya bisa Meningkat Seperti itu Dan ini juga Rezeki Dari Allah Sebenarnya Apa namanya Melalui Melalui kami Gitu ya Supaya nanti Memang benar-benar Di Apa ya Dimanfaatkan Untuk anak-anak Yang Yang menerima Bantuan ini Supaya nanti Kedepannya Bisa berkarya Kan SMK kan itu Khususnya untuk Berkarya Pak ya Amin Bukan untuk Mencari kerja Kan gitu Benar sekali Ini memang Sangat Membantu Buat anak-anak Membelajar anak-anak Nanti Sekarang kan Masih pandemi Terus Kira-kira Anaknya Ada enggak Kalaupun enggak ada Enggak masalah Kami diditikan ke Kepala sekolah Untuk di Apa ya Sedikit lah Pak ya Untuk membantu Meningkatkan beban Orang tua beliau Supaya agak Agak terbantu Gitu aja Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau disini Karena Sistem kita 50-50 Pak ya Meskipun Pandemi Memang Kita sudah diperbolehkan Meskipun harus 50-50 Dan kebetulan Anak tersebut Masuk Pak Jadi mungkin Nanti bisa Ketemu juga Sama anaknya Bisa melukur juga Sama Si anak-anaknya ini Mungkin Bisa langsung Berterima kasih Secara langsung Nanti Biar kepada Bapak-bapak ini Yang sudah datang Sini Dan memberikan Secara langsung Kepada anaknya Pak Insya Allah Nanti sebentar lagi Kita Biar dibanggikan Sama teman dulu Pak ya Biar tidak Biar anak-anak Terima kasih Secara langsung Oke Oke Pak Satunya Namanya mas Fafiul Ini Sama dua Anak ini Pak yang kami Merasa Mengyatim Terus kemudian Sangat Tak mampu Dan Kalau di dalam Sekolahnya Menjuga Anaknya baik Terasanya Anaknya baik Masuk Yang mending Kemauan Untuk Belajarnya Tinggi Anaknya Sehingga Kami Kadang-kadang Pengen Memberikan mereka Apresiasi yang lebih Apapun Bentuknya Insya Allah Kami sangat Mengapresiasi mereka Kemudian Mudah-mudahan Nanti apapun yang Sudah diberikan Nanti Buat anak-anak ini Mampu bermanfaat Buat mereka Mas ya Sekolah yang Benar lagi Di sini ya Nah ini nanti Bapaknya ini Akan ngasih Sampaian Sedikit bantuan Ya Dalam pendidikannya Biaya pendidikan Di Nanti gunakan Atau manfaatkan Biaya pendidikannya Juga benar ya Mungkin nanti Bisa mengobrol Sama Bapak ini ya Di situ Ini mas Apa Ini ada sedikit Sedikit bantuan Untuk Apa ya Meringankan beban Bapak cemengan Beban Ibu atau Bapak cemengan ya Dimana ini Sebenarnya Dari Allah Melalui Kami ya Bentuk Biaya pendidikan Buat Apa namanya SPP Jadi Ini Sampaian Dalam menu Dutuh itu Jangan Mikir Mikir Apa namanya Apa ya Istilahnya Jangan Pesimis Jangan Pesimis Saya tidak Tidak bisa Bayar SPP Terus Sampaian Don Untuk sekolah Itu Jangan ya Karena Rezeki itu Datang dari mana saja Bukan dari Apa namanya Dari Orang tua Atau dari mana Itu Allah itu Maha melihat Kalau Sampaian itu Benar-benar Menutup ilmu Dengan Ilahi ta'ala Itu Akan datang Sendirinya Itu ya Entah itu Dari mana Dari mana Sampai dari sekolah Tapi Niat Sampaian Harus Benar-benar Ini ada Sedikit Mungkin Langsung ke Kepala sekolah Mungkin Dian Kan Mungkin Apa namanya Ya itu Cuma sedikit Tidak Tidak Apa namanya Tidak Menanggung semua Ya yang Pak Sampaikan tadi Cuma Meringankan Itu ya Meringankan Namun Siapa Tahu Besok-besoknya Kami datang Kesini Lagi Ada Rezeki Lagi Bisa Membantu Lagi Amin Amin Ini tolong Diterima Pak Keras Keras Bantuan dari kami Sebenarnya Dari Allah Lagi Kami Mohon Doanya Khusus Kami Dan teman-teman Dulu disini Supaya Didoakan Mendapat Barokal Sehat Itu aja Yang Kami harapkan Amin Sampaikan Doakan Dulu disini Supaya Sehat Supaya Apa namanya Mendapat Dekat Dari Allah Apalagi Dalam Masa Pandemi Ini Kalau Gurunya Yang Ada Yang Mudah-mudahan Tidak Ada yang Kena Sampai Terhambat Juga Pembelajarannya Jadi Doa Sekarang Ini Yang Mudah-mudahan Dikabukan Allah Guru-gurunya Terutama Supaya Disehatkan Tidak Terdampak Pandemi Covid Amin Berhasil Selalu Semangat Belajar Semangat Harus Semangat Jangan Jangan Pesimis Orang itu Enggak boleh Pesimis Harus Semangat Harus Optimis Apapun Yang terjadi Harus Optimis Jangan 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 Pesimis Aduh Saya Gini 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 Allah itu Tidak Tidur Allah itu Maha Melihat Allah itu Maha Kaya Sembarang Maha Yang Dimiliki Allah Ya Itu Tidak Boleh Tidak Boleh Pesimis Harus Optimis Apalagi Dalam Menuntut Ilmu Yang Mudah-mudahan Nanti Sedikit Memberi Sedikit Meringankan Meringankan Beban Adik Berdua Ini Itu saja Pak Terima kasih Sehat Terima Nanti Mudah-mudahan Berkat Juga Buat Si Anak Anak Semangat Mereka Juga Untuk Bisa Kembali Berprestasi Tidak Males Mampu Menunjukkan Kualitas Mereka Dan Ini Resipi Yang Luar Biasa Membantu Sekali Ini Untuk Anak-anak Ini Ya Allah Meringankan Meringankan Beban Orang Tuanya Mereka Yang Mending Nanti Dari Sini Ya Allah Anak-anak Bisa Lebih Semangat Lagi Tidak Perlu Takut Tentu Karena Tidak Bisa Bayar Insya Allah Terjalan Mereka Untuk Mampu Belajar Lebih Baik Lagi Nanti Amin 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 Ya Titip Salam Buat Keluarganya Supaya Juga Jangan Apa Ya Jangan Kendor Sama Bapak Ibunya Mak Yang Mana Ini Yang Yatim Yang Yatim Yang Ini Kemarin Baru Baru Yuli Ini Yang Ditinggal Bapaknya Kemarin Baru Ini Bapaknya Ini Juga Ngeti Disini Dulu Oh Gitu Nah Sekarang Anak Yang Tidak Menjadikan Mereka Kendor Untuk Belajar Untuk Belajar Oke Ya Titip Salam Buat Ibunya Supaya Apa Ya Jangan 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 Pesimis Juga Ya Karena Ya Itu Tadi Siapa Tahu Nanti Jenengan Berdua Keluar Apa Sudah Menuntut Ilmu Disini Bisa Berkarya Itu Bisa Membantu Saudara-saudaranya Yang Lain Oke Lain Oke Cukup Sekian Sobat Dari Kami Di SMK Mas Kumambang Satu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Wabarakatuh